Informasi selanjutnya pemirsa wabah demam berdarah yang melanda daerah ibu kota mendorong Partai Perindo untuk terus melakukan pengasapan atau fogging di lingkungan warga. Sebelas warga lingkungan Kelurahan Paseban yang telah terjangkit DBD meminta Partai Perindo untuk melakukan fogging. Juga maraknya wabah demam berdarah denggi atau DBD. DPD Perindo Jakarta Pusat menggelar kegiatan fogging atau pengasapan di RW 003 Kelurahan Paseban Jakarta Pusat. Setidaknya 18 RT di RW 003 Kelurahan Paseban menerima pelayanan fogging secara cuma-cuma dari DPD Perindo Jakarta Pusat. Kegiatan fogging merupakan permintaan warga Kelurahan Paseban untuk menekan wabah demam berdarah di lingkungan setempat. Sebelumnya banyak warga Kelurahan Paseban yang menyampaikan aspirasi kepada Partai Perindo terkait pencegahan DBD melalui kegiatan fogging. Apalagi 11 orang warga di Kelurahan ini jatuh sakit akibat DBD. Bahwa disini ada beberapa warga yang kena DBD dan kemudian RW setempat itu meminta kepada kita untuk melakukan pengasapan di wilayah ini. Terima kasih kepada Rescue Perindo khususnya Partai Perindo yang telah peduli terhadap masyarakat RW 03 Kelurahan Paseban. Minggu lalu kami mengajukan untuk di fogging. Alhamdulillah cepat tanggap. Pemprov DKI mencatat kejadian penyakit DBD di Ibu Kota mencapai 878 kasus. Partai Perindo pun berkomitmen untuk terus melakukan fogging secara lebih intensif dan menggalakkan gaya hidup sehat serta kebersihan lingkungan untuk memusnahkan habitat nyamuk penyebab DBD. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.